Hai Oke kita coba kita klik untuk mulai Oke oke di sini ada bacaan ada aktivitas abnormal dengan akun kamu dan akun kamu telah disuspend ya tak klik di bagian konfirmasi dan kemudian kita klik lagi kemudian masih juga dia disuspend dan kita berusaha untuk masuk ke game free fire namun tidak bisa masih ada terus bacaan akun kita telah disuspend terus bagaimana cara kita bisa mengembalikan akun FFK yang telah disuspend simak video ini hingga selesai dan jangan di-skip agar kalian paham seluruh isi video tutorial ini Oke di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengembalikan akun FF kita yang telah disuspend oleh pihak Garena namun banyak sekali komentar kalian ya di kolom YouTube saya ya di video saya sebelumnya Bang Bagaimana Bang kalau kartu SIM saya cuman satu dan kemudian bagaimana kalau saya memakai WiFi ya memakai WiFi itu enggak bisa Bang itu karena video saya sebelumnya saya mengajarkan yaitu cukup pindahkan kartu SIM satunya ke SIM dua dan SIM dua itu kita pindahkan ke slot SIM satu dan itu dijamin work ya kalau itu kalian akun kalian suspend itu band device ya suspend device namun bagi kalian belum work kalian jangan berkecil hati disini saya akan memberikan tutorial selanjutnya ya dan semoga tutorial ini bisa mengembalikan akun FFK kalian yang telah display di suspend Oke kita download dulu aplikasi ya di playstore ya kita download di playstore yang bernama aplikasi ya multi-play account ya di seperti ini dan kemudian kita install aplikasinya Oke setelah terdownload ya kita langsung saja klik dibuka bagian buka ya oke kemudian kita geser saja kemudian kita klik di bagian jelajah oke dan kemudian di sini kita klik di bagian tambah app lagi dan kemudian kita Scroll kebawah kita mencari aplikasi Free Fire kita ya oke di sini aplikasi Free Fire nya kemudian kita checklist saja di bagian sini dan kemudian kita klik tambah nah setelah itu kita klik di bagian aktifkan kemudian kita klik download Oke kita kemudian kita klik install ya di sini kita menginstal lagi satu aplikasi lagi ya oke setelah terinstall kemudian kita klik buka Oke kita klik bagian izinkan izinkan dan izinkan izinkan ok nah disini sudah ada akun free fire kita ya sudah dibuat ya sedemikian rupa dengan aplikasi hilfenya yang asli udah langsung aja kita klik di bagian aplikasi free fire nya kemudian kita klip allow kemudian kita klik izinkan kita klik izinkan lagi dan kita tunggu ya kita masuk ke akun freefire oke kita lihat apakah bisa mudah mudahan bisa ya dan ini sambil untuk ini juga ya menjawab dari pertanyaan kalian ya yang bagi slot sim karena itu satu dan bagi yang belum work juga untuk menjalankan aplikasi ff yang kena suspend bisa kalian coba cara ini namun jika juga belum bisa silahkan saja kalian cari ya di channel lain karena saya sudah memberikan tutorial ini ya yang setau saya oke kita disuruh update terlebih dahulu update dan bisa dilihat saat saya masuk pertama kali tadi sebelum memulai tutorial itu ada bacaan khusus pen ya dan kita lihat sekarang pen dan bismillahirrahmanirrahim kita coba klik lagi semoga saja bisa insyaallah 1 2 3 alhamdulillah ternyata akunnya sudah kembali lagi ya ini bukan akun saya ya melainkan akun subscriber ya sudah DM di instagram saya dan minta tolong dan alhamdulillah tapi ada juga sebagian yang gak bisa ya mohon maaf bagi kalian yang akun yang sudah saya coba dan tidak bisa kembali lagi kalau kita kena suspend permanen ataupun band permanen ya dan itu suspend akun ataupun band akun itu sulit untuk kembali lagi ke akun utama kita jadi mungkin keberuntungan bagi kalian yang mungkin bisa lagi untuk balik akunnya nanti bisa kalian coba ya tutorial saya di handphone kalian masing-masing terima kasih telah mampir di channel Alhamdulillahirrahim dan jangan lupa share video ini sebanyak banyak ya agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu terima kasih saya Alhamdulillahirrahim saya Pemin undur diri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati